Anies Paswedan disebut menjadi satu-satunya bakal calon presiden 2024 yang dinilai berseberangan dengan presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Hal itu diungkapkan pengamat psikologi politik dari Universitas 11 Mart Surakarta UNS, Moh Abdul Hakim. Keterangan Hakim menyusul terbelahnya relawan Jokowi ke Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut Hakim, hal itu bisa menjadi peluang bagi Anies Paswedan. Keterangan tersebut disampaikan Hakim dalam program Overview Tribunews pada Kamis 25 Mei 2023. Hakim berujar Anies Paswedan adalah pemain tunggal jika melihat politik di Indonesia dengan spektrum Jokowi dan anti-Jokowi. Namun menurutnya, sejauh ini Anies masih malu-malu melakukan kritik pada Jokowi. Meski demikian, mulai Mei kemarin Anies Paswedan mengkritik enam kebijakan Jokowi. Kritik itu disampaikan Anies saat pidato di PKS. Dikatakan Hakim, hal itu adalah usaha Anies Paswedan mempertegas posisinya. Sehingga Anies berpotensi menggait pemilih dari dua kolongan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!